Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di segitiga channel pada kesempatan kali ini di tangan saya ada tp-link td-w8951 nd ya saya akan mencoba mengkonfigurasikan rotor ini menjadi akses poinnya kita akan mencoba mencobanya bersetting motor indoor ini menjadi akses poin untuk kalian yang belum subscribe silahkan betul subscribe jangan lupa juga untuk like komentar ya di bawah jika ada yang ingin ditanyakan oke langsung aja kita nyalakan rotor ini kita hubungkan dulu ya ke listrik ke adaptornya oke rotor udah nyala ya selanjutnya kita selanjutnya kita sambungkan rotor dengan sumber internet ya kita sambungkan ke sumber internet karena disini saya akan mengkonfigurasikan yang menggunakan HP jadi kita langsung aja ke ponsel langsung ya kita hubungkan ponsel ini ke WiFi SSID dari ini ya dari sini udah muncul ya sinyal SSIDnya kita konekkan saja langsung dia sudah konek selanjutnya kita masuk ke Chrome Oke kita masuk ke Chrome Oke sekarang kita sudah berada di Chrome pada kolom Chrome Chrome silahkan ketikkan 192.168.1.1 ya lalu oke oke kita eh akan login ya di router ini silahkan di router ini kita langsung aja klik pada bagian interface setup lalu pada bagian bawah ya ada ISP Oke pastikan di mode di ISP tersebut pilih pada mode di mode ya di mode ya silahkan aja pilih lalu save ya simpan jika sudah sekarang kita masuk ke menu LAN kita masuk ke menu LAN oke pada bagian DHCP silahkan aja di nonaktifkan dan DHCP jadi matikan aja ya Oke jika sudah silahkan klik save untuk menyimpan selanjutnya kita masuk ke in ke wireless wireless di sini kita pilih negara dulu ya pilih negara tercinta Indonesia habis ini oke pada bagian SSID silahkan aja ya tuh kalian kasih nama sesuai keinginan kalian dan untuk ini juga pilih yang bagian bawah aja ya dan masukkan password sesuai keinginan kalian ya asoknya passwordnya terselah ada eh jika ingin dikasih password silahkan kasih password ya nggak nggak juga nggak apa-apa Oke jika sudah silahkan save ya maka WP akan otomatis disconnect ya akan otomatis mati silahkan kalian dari hubungi ulang ya dan disini ini SSID nya sudah muncul yang yang barusan kita buat kita konekkan aja kita konekkan ke SSID yang telah kita buat oke kita akan tes ya ke internet apakah sudah berhasil mengakses kita coba untuk masuk ke YouTube aja apakah udah bisa browsing oke udah bisa ya eh router ini sudah bisa mengakses YouTube dengan lancar Oke sampai disini saja ya tutorialnya dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komentar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati